Ronova, nama yang muncul di Arkon Quest 5.0. Dalam dialognya, walaupun tidak disebutkan secara terang-terangan, nama Ronova nyelip di atas kata langit ketika Mafuika menjelaskan tentang Arkon pertama yang meminjam kekuatan dari langit. Banyak teori yang mengatakan bahwa Ronova adalah salah satu bayangan primordial 1. Sebelum dikonfirmasi secara resmi, olahoyoforos, informasi ini masihlah sebuah teori. Maka dari itu, mari kita bahas teori Ronova adalah bayangan primordial 1. Disclaimer pembahasan kali ini, gue dapatkan dari informasi yang ada di in-game, dan juga yang ada di Genshin Wiki. Jadi mohon maaf kalau ternyata informasi yang kita sampaikan di video ini nantinya terbukti salah. Oke, lanjut! Pertama kali dan satu-satunya, disebutkan di Arkon Quest, nama Ronova muncul di atas kata langit. Lalu dispekulasikan juga dalam artefak pre-banquet of the Contenders, nama Envoy of Dust atau Utusan Malam adalah nama lain Ronova. Nah, selain nama dan sumber-sumber tadi, belum ada sumber informasi resmi lain yang menjelaskan tentang Ronova. Ronova erat kaitannya dengan Natlan dan juga Arkon Pyro. Ronova muncul sebagai figur atau entitas yang membantu meminjamkan kekuatan kepada sebalangkai. Yang akhirnya menjadikan sebalangkai awalnya manusia biasa menjadi Arkon Pyro pertama dan menciptakan aturan baru untuk Natlan. Selain itu, dikatakan bahwa sebalangkai pernah mati dan dihidupkan kembali dari api. Yang spekulasinya, kebangkitan sebalangkai itu adalah salah satu campur tangannya Ronova. Berbicara tentang membangkitkan seseorang, Arkon Pyro memiliki kekuatan untuk bisa membangkitkan orang yang telah mati. Arkon Pyro bisa membangkitkan dirinya sendiri, bahkan bisa membangkitkan orang lain yang memiliki marga kuno. Yang sekali lagi, spekulasinya semua itu ada hubungannya dengan kekuatan Ronova. Karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, sebalangkai meminjam kekuatan dari langit atau Ronova yang menjadikannya Arkon Pyro. Nah, jika perpindahan Arkon Pyro itu ke manusia yang berbeda, harusnya kekuatan pinjaman itu pun ikut diwariskan ke Arkon Pyro yang baru. Yang secara tidak langsung, setiap manusia yang menjadi Arkon Pyro saling mewariskan kekuatannya Ronova yang pertama kali dipinjam oleh sebalangkai. Nah, selanjutnya indikasi yang mengarahkan Ronova adalah salah satu bayangan primordial one. Ketika penyebutan namanya, nama Ronova nyempil di atas kata langit. Yang menarik, hal yang sama pernah terjadi di story questnya A atau Raiden yang kedua. A mengatakan bahwa Makoto mendapatkan kekuatan yang lebih besar dalam proses penanaman pohon sakren Sakura. Dalam dialognya ketika mengatakan tentang kekuatan yang lebih besar terselip nama Istaroth di sana. Dari kesamaan perlakuan, nama tersebut membawa ke teori bahwa Ronova adalah salah satu bayangan primordial one, sama seperti Istaroth. Buat yang belum tahu, dalam buku Before Sun and Moon, zaman dahulu, jauh-jauh-jauh dari masa Teifat sekarang, ada satu masa di mana primordial one memerangi Seven Sovereign atau Tujuh Raja Naga agar primordial one bisa menguasai Teifat. Nah, selama perang itu, primordial one membuat empat bayangan dirinya sendiri yang disebut sebagai Four Shining Shades. Empat bayangan primordial one ini bertugas untuk membantu menciptakan dunia Teifat agar layak ditinggali oleh manusia setelah kemenangan primordial one melawan Raja Naga. Nah, sebelum lanjut, kawan-kawan gue mau ngasih tahu gue baru banget bikin server namanya Place to Play. Server ini gue buat sebagai tempat kalian untuk mencari teman mabar dan juga untuk ngobrol segala macamnya tentang game. Nah, karena baru banget gue bikin, gue butuh admin yang bisa ngerawat dan nata servernya. Buat kalian yang memiliki pengalaman dan mau menjadi admin dan menata server gue, langsung aja join dan chat di sana, kawan-kawan. Joinkan dan ramaikan server Place to Play. Linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut! Nah, bayangan primordial one yang pertama kita ketahui ia adalah Istarot. Istarot memiliki gelar atau kekuatan sebagai Dewa Waktu atau Shades of Time. Jinjak kekuatan dan pengaruh Istarot pernah ada di Enkonomiya, Monsta, dan juga Inazuma. Kemudian bayangan primordial one kedua yang belum diketahui secara resmi ia adalah Shadow of Life atau Dewa Kehidupan. Sebenarnya nama Shadow of Life atau Dewa Kehidupan ini masih belum resmi. Tapi, dalam deskripsi Wings of Merciful, Wartful Waters, dikatakan bahwa Shadow of Life adalah utusan Celestia yang bertugas untuk menciptakan kehidupan. Dan Shades of Life juga lah yang menciptakan Egeria sang Archon Hydro pertama. Selain itu, dalam buku Before Sun and Moon, Shades of Life lah yang membantu primordial one menciptakan hewan, tumbuhan, dan juga manusia ketika periode awal penciptaan Teyvat. Lalu bayangan selanjutnya yang diteorikan adalah Ronova. Sebenarnya masih belum jelas dan resmi Ronova ini memiliki gelar apa. Tapi diteorikan bahwa Ronova adalah Shades of Death atau Dewa Kematian. Karena semua jejak kekuatannya di Natlan selalu berhubungan dengan kematian. Lalu yang menarik, ada teori yang mencocokkan primordial one dan keempat bayangannya dengan lima jenis artefak yang ada. Artefak pertama itu Flower of Life atau Bunga Kehidupan yang mewakili Shades of Life. Lalu ada Plume of Death atau Bulu Kematian yang mewakili Shades of Death atau Ronova. Selanjutnya itu Shades of Eon yang mewakili Shades of Time atau Dewa Waktu yaitu Istaroth. Lalu ada Goblet of Eonotum yang kita belum mengetahui mewakili apa Goblet of Eonotum ini. Tapi jika melihat dari kata original bahasa Chinanya, Goblet of Eonotum kata originalnya adalah Cup of Emptiness. Yang diteorikan Goblet of Eonotum itu mewakili Shades of Void atau Kekosongan yang belum kita ketahui siapa dewanya. Lalu yang terakhir itu adalah Sirklet of Logos yang diteorikan mewakili primordial one. Secara bahasa Logos berarti hasil dari pemikiran yang diungkapkan lewat kata. Nah Sirklet of Logos dalam kata original bahasa Chinanya itu ditulis sebagai Crown of Reason. Yang menurut kita cukup cocok ketika primordial one diwakili oleh artefak bagian mahkota. Menurut kita teori primordial one dan keempat bayangannya yang diwakili oleh artefak itu sangat menarik. Dan memang dari nama-namanya sangat cocok. Di region Natlan kita tinggal menunggu informasi lebih lengkap tentang Ronova. Dan apa sebenarnya yang telah dilakukan sebagai entitas yang diteorikan sebagai Dewa Kematian. Lalu masih ada dua bayangan lain yang masih belum lengkap informasi dan identitasnya. Yaitu Shades of Life dan Shades of Void. Ternyata setelah selama ini mulai keluar Genshin informasi paling vital tentang primordial one. Dan bayangannya terwakilkan oleh artefak yang dari awal sudah however sediakan. Ternyata gak usah jauh-jauh mencari informasinya udah ada di dekat kita. Sekali lagi primordial one dan keempat bayangannya masih menyimpan banyak sekali informasi yang misterius. Yang semoga saja di patch-patch ke depan akan ada informasi lebih jelasnya. Yang paling dekat Ronova sih. Semoga saja di patch depan ada informasi lebih lanjut dan lebih jelas tentang Ronova. Tapi menurut kalian gimana guys Ronova dan kecocokan bayangan primordial one dengan nama artefak? Komen ya! Sekian mungkin untuk konten kali ini. Jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih, semoga membantu. Ciao!